Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setelah kita ke berita selanjutnya, polemik pembayaran jasa tenaga kesehatan penanganan COVID-19 menjadi pantauan lembaga dewan. TPRD Bungkulu Selatan memberi waktu 3 bulan bagi manajemen RSUD Hassan Udindam Rahmana untuk memenuntaskan masalah tersebut. Polemik jasa tenaga kesehatan penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum daerah Hassan Udindam Rahmana terus bergulir. Jika sebelumnya rombongan dokter melakukan hiring ke DPRD dan Gubernur Bungkulu untuk menuntut agar uang jasa nakes dibayarkan. Akhir-akhir ini dana COVID-19 di RSUD Mana kembali menjadi sorotan. Mulai dari viralnya karangan bunga yang meminta KPK agar melidik anggaran COVID-19 di Rumah Sakit Umum daerah mana. Hingga adanya warga yang nekat menyerahkan setumpuk berkas terkait penanganan COVID-19 kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan observasi program desa anti-korupsi ke Bungkulu Selatan beberapa waktu lalu. Terbaru Senin kemarin masa SPS menggelar aksi damai ke DPRD Bungkulu Selatan. Salah satu pernyataan sikap pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum menyelidiki anggaran 20 miliar rupiah untuk nakes di RSUD Mana. Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Bungkulu Selatan Barli Halim tetap mengawal polemik jasa nakes ini. Barli Halim memberi waktu 3 bulan kepada manajemen rumah sakit untuk menyelesaikan permasalahan jasa nakes yang belum dibayarkan. Dulu salah satu poin yang memang harus dibayar dan itu wajib untuk dibayar. Sudah, perlu kita mungkin siap untuk melakukan permasalahan. Perlu ditanggulangi lagi oleh negera, yang penting jangan sampai... Tapi silakan mereka selesaikan dulu lah, ya kan apa sih masalah yang sebenarnya kita tetap bekerja. Karena kita permasalahan itu sudah tahu, permasalahan itu sudah sudah tahu, ya kan. Kita akan koordinasi. Koordinasi dengan kementerian, koordinasi dengan daerah-daerah lain. Jika sampai 3 bulan, terhitung sejak Februari 2023, permasalahan uang jasa nakes tidak tuntas, bisa saja DPRD akan melimpahkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Dari Bungkulu Selatan, Abden Utama, TVRI Bungkulu melaporkan.